Oke dan langsung saja kita masuk ke berita pertama, dunia hiburan kembali kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Setelah dirawat beberapa hari karena sakit struk yang dialaminya, artis Egidia Savitri kemarin meninggal dunia. Kami mewakili tim Entertainment News turut berbela sungkawa atas meninggalnya Egidia. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Berita duka datang dari dunia hiburan tanah air. Pesinetron sekaligus presenter cantik Egidia Savitri meninggal dunia pada hari Jumat 29 November 2013. Artis yang mengawali karirnya sebagai model ini meninggal dunia akibat mengalami arteriovenus malformation atau varices pada bagian otak. Istri Dino Martin ini meninggalkan dua orang putri yang bernama Lupita dan Luisa. Dan keluarga yang ditinggalkan pun berusaha ikhlas melepaskan kepergian wanita cantik yang akrab di Sapa Dedia ini. Sepuluh tiga puluh meninggalnya. Saya temani tapi saya tidak tahu bahwa sebetulnya dia sudah dalam keadaan kritis dia. Dalam keadaan kritis kemudian tetap dibeli bantuan tapi memang sudah jalannya dia harus berpulang ya. Harusnya dia masih mau jemput anaknya sekolah, kemudian dia merasa pusing, dia pingsan. Kemudian dibawa ke rumah sakit Bintaro sama drivernya. Kemudian diurusi oleh kakaknya yang kebetulan dokter, dipindahkan ke Siloam. Di sana semua ada beres. Sebetulnya tidak ada tindakan untuk operasi maupun dan sebagainya. Tindakan semuanya konservatif ya. Seminggu sebelum kejadian itu hari, ya misalnya Senin, minggu kemarin. Hari minggu kita sudah ada kumpul-kumpul bareng, makan siang bareng. Jadi ibaratnya itu ya kita tidak punya firasat apa-apa ya ibaratnya. Karena satu kita menyambut kedatangan kakak kita yang sudah ibaratnya tindas luar kota, kumpul bareng Jakarta semuanya. Selain parasnya yang cantik, Egy Dia yang namanya mulai dikenal luas saat menjadi presenter acara Masak Memasak bersama Rudy Koyrudin ini dikenal sebagai sosok layaknya seorang prinses di mata keluarganya. Kalau buat saya itu adik yang kolokan dan manja. Karena ibaratnya dari dulu dia dekat sama saya. Sekarang anak nomor dua, dia ada yang nomor tiga, sama-sama ibaratnya satu bintang. Jadi ibaratnya sama-sama, saya tahu. Dia sakit kayak gimana, yang saya bawa ke dokter gimana, yang sakitnya kayak anak kecil yang aduh, 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 aduh. Jadi ibaratnya yang saya bilang, dia dari dulu saya bilang prinses sampai sekarang. Karena serba yang minti-minti, itu yang saya bilang sampai, saya gak habis pikir tadi itu sampai saya kehilangan seorang prinses, adik saya. Iya, kita selalu panggil dia My Little Princess. Karena memang dia di antara kita semuanya paling lemah, lembut, paling cantik, paling seksi yang selalu kita, kamu, kita sudah dandan secantik apapun masih tetap dia yang paling cantik di antara kita. Saya doa buat dia, ini Egy dia, adik saya paling kecil yang paling saya sayangin. Ibaratnya yang dibilang bandel, iya, semoga Tuhan kasih jalan yang lancar buat dia dia. Terus dia damai di sana, damai di pangkuan Tuhan. Dia bebannya semoga dilepasin semua sama Tuhan. Dan ibaratnya dosa-dosanya diampuni selama dia hidup, selama 33 tahun ini. Saya yakin dia sekarang, di tempat yang baik, dia pasti berada di sisi Bapak di surga, saya percaya itu. Atas kepergiannya, sejumlah selebriti tanah air pun turut mengungkapkan rasa belasung kawam mereka melalui akun sosial media di antaranya Mesya Siregar, Happy Salma, dan Ayu Sita yang memposting ungkapan duka cita melalui akun Twitter pribadinya. Jenazah Egi Dia yang telah disemayamkan di rumah duka sejak kemarin dikebumikan pada hari ini di samping makam sang ayah. Selamat jalan Egi, semoga engkau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Sekali lagi kami segenap keluarga besar dari Entertainment News mengucapkan turut berduka cita, berbelasung kawam juga, dan yang pastinya semua doa-doa dari keluarga, dari sahabat-sahabat, semoga Egi Dia saat ini ditempatkan yang paling indah ya, di sisi Tuhan yang maesah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi kekuatan, dan diberi keikhlasan. Betul. Oke, dan berita.